oke welcome my channel kerja keras jangan lupa like and subscribe nya agar anda dapat menikmati video-video kami setiap harinya yang bakal update oke kali ini gue bakal jelasin bagaimana cara ngetifin skill pemain yaitu dengan cara cepat dengan cara kita sendiri oke yang pertama kita cari pemain muda terus yang bakal kita training yang kita sudah lihat perkembangan pemainnya itu seperti apa ini yang punya skill vision yang bakal saya aktifkan skillnya kalau bisa untuk DC skill genat ya yang timing cuman ini saya sebagai contoh untuk saudara-saudara sekalian oke kalau mau cepat kita kasih training untuk 3 koin otomatis udah 22% ini persentase 100% kalau mau lagi nambah 9 koin udah 40 sekian oke ini anda klik di personal trainer ya oke saya mau nambah lagi training pakai 9 koin oke udah 45% dari persentase 100% oke ini kalau mau nambah lagi tambah 24 udah 68 kalau mau kayak gini bentar aja ya udah skill udah on cuman beberapa menit paling lama 8 menit tergantung kecepatan saudara main training main kalau mau siap langsung oke bisa pasal koin ada booster ada oke kalau nggak mau tadi yang nambah 24 kalau rajin tinggal pergi aja ke menu training ambil pemain itu yang satu aja di klik oke kita training pemain tersebut sampai skillnya 100% dan aktif oke ini udah 17 ya berarti kita persentase 35 1735 berarti kita nyari disaran 18 lagi oke saya mungkin bosan training lama lama langsung saya kasih 24 poin otomatis sensasinya ada 71 koin eh 71% sorry oke habis itu kita training ini udah 25 kita tinggal cari 10 supaya penuh otomatis skill bakal aktif oke training aja terus usahakan kalau training cari pemain yang perkembangannya cepat otomatis skillnya bakal cepat aktif ini bisa dilihat pergerakannya sekali saya training tunggu sebentar oke sekali saya training rata-rata 10 coba lihat angka yang paling ujung kan 12 oke habis namanya kita tambah lagi kita butuh booster ya oke 13 rata-ratanya di atas 10 pas sekali training oke ini kotanya harusnya penuh jadi tempatis kalau poinnya 1 dari 35 tadi oke oke ada 27 tinggal 8 lagi jadi kelebihan pemain yang kita aktifkan skill sendiri otomatis kita udah lihat permainannya ya daripada pemain yang kita beli di transaksi nanti kita keluar koin banyak cuman kualitas pemain kita gak tau karena kita belum pernah lihat pemain tersebut main jadi itu kelemahan yang beli di transaksi kalau kelebihan yang kita aktifkan skill sendiri otomatis kita udah lihat permainannya kalau bagus ya otomatis kita aktifkan kalau gak bagus ya udah maksa kita aktifkan ya kalau tambah pemain-pemain udah bagus skillnya tambah kita aktifkan skillnya lagi itu bakal lebih mantap lebih wah jadi saran saya kalau mau main training atau mengaktifkan skill sendiri pemain usaha akan cari pemain yang usianya 18 tahun atau 19 tahun karena bakal lama bisa kita pakai 2 atau 2 level ke atas atau 2 musim ke depan masih bisa kita pakai kayak ini nomor 18 saya level 3 sampai level 5 masih bisa saya pakai kalau saya training terus otomatis kita gak butuh dana banyak lagi untuk ngelakuin pemain sedangkan pemain kita skillnya on bisa dibayangkan gimana main administrasinya oke jadi kalau pengen hasil yang besar butuh usaha yang besar gaya oke 4 lagi dia harus penuh 35 ini udah 31 kita training terus oke kurang lebih cuma 8 menit skill on oke udah 32 sedikit lagi mohon bersabar oke sedikit lagi di training terus di dosok dulu oke tinggal 2 lagi udah 33 bro jadi ini untuk main training ini tergantung skill mana yang kita aktifkan ya kalau ini kayak pompan jauh itu 35 ini twin nah itu juga 35 kalau benar 40 ada lagi skill magic itu 45 jadi tergantung skill apa yang bakal kita aktifkan oke 34 tinggal satu lagi detik-detik pemain dc bakal skillnya on oke 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 oh luar biasa pemain saya skillnya udah aktif oke sekarang anda punya pemain yang skillnya aktif yang gak usah-usah beli di transaksi oke mungkin itu aja sekilas tutorial dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like and subscribe jangan lupa kembali lagi selamat menikmati